Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel kemasi bersama saya di harina channel dan untuk video kali ini kita bahas token yang melakukan pembakaran itu super-super-super-super besar guys jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan Tior buat kalian yang baru gabung jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar kalian enggak ketinggalan kabar berita tentang crypto karansi dan jangan di skip videonya ini agar kalian enggak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys oke di sini kita kutip langsung dari websitenya namanya itu cihua.wtf guys jadi nama tokennya itu hihua lu cihat namanya juga token Meme guys dan disini kita bisa lihat cihua adalah koin meme pertama yang dapat dioperasikan dengan pos blockchain menjadikannya salah satu rantai yang paling paling banyak digunakan di ekosistem kosmos jadi jaringannya itu dia menggunakan blockchainnya si kosmos guys dan kalian bisa beli tokennya itu di osmosis ya di osmosis dan disini kita bisa lihat untuk tokennya sudah listing di koin gecko dan koin market cap dan ada satu lagi saya kurang paham namanya apa dan kita bisa lihat disini untuk keuntungan cihua jadi sebagai meme koin 2.0 cihua adalah blockchain prof of stake atau pos ya yang ramah lingkungan dan disini berkomunikasi dengan rantai lain-lain menggunakan inter blockchain komunikasi protokol IPC jadi blockchain kami diatur oleh pengguna secara aktif mempertaruhkan huwa yang pada gilirannya menerima penghargaan serta hak imbalan atau hak tambahan ya seperti hak untuk memiliki proposal tata kelola dan mengakses kumpulan komunitas dengan 10 billion huwa lebih dari 40 juta dollar Wow jadi kita bisa lihat disini pos blockchain cihua adalah blockchain yang dibangun menggunakan kosmos SDK dan konsensus trade trader mint gua adalah aset staking dan tata kelola asli dari rantai cihua diperkira perkiraan konsumsi tahunan dari blockchain cihua kurang dari energi yang dikonsumsi oleh dogecoin dan ethereum dalam satu hari jadi kita bisa lihat disini untuk saling terhubung ya dapat dioperasikan dengan lebih dari 30 rantai kosmos karena protokol IBC yang mengguna memungkinkan transfer aset huwa ke rantai lain dalam hitungan detik dan untuk pemerintahan cihua memiliki sistem tetap kelola yang terintegrasi di dalam rantai pemegang huwa token staking asli dari rantai tersebut dapat memberikan suara pada proposal dengan berbasis 1 banding 1 per token voting nah disini ada April Hai mendelegasikan huwa ke salah satu dari 125 validator di set aktif meningkatkan keamanan jaringan cihua juga memberikan hadiah staking hingga 400 per tahun 400 persen per tahun jadi kita bisa lihat disini untuk kolam huwa menyetorkan dan meningkatkan aset anda di kumpulan huwa di omosis memungkinkan menerima hadiah di huwa dan Osmo hingga 500 persen APR jadi kalau misalkan kalian ingin bergabung dengan proyek ini kalian tetap harus disclaimer on dan dia guys karena disini menggunakan jaringan kosmos ya kalau misalkan kita klik disini beli di osmosis ya di osmosis dan kita diarahkan ke app osmosis.zone nah disini kita bisa lihat untuk pertukarannya itu dengan token atom yang dengan token atom kalau enggak salah disini guys nah dengan out token atom itu satu token atom kita mendapatkan sekitar 53.126 token huwa huwa atau cihua huwa ya jadi satu token atom itu value-nya atau harganya itu 10 dollar guys jadi dengan satu token atom kalian bisa dapat 5000 53.126 token cihua huwa guys Nah kalau misalkan kalian ini pusing dengan cihua huwa dan cara belinya di omok osmosis nah disini saya belum mempelajari lebih dalam lagi tentang cara belinya di osmosis kenapa karena kalau misalkan kita lihat dari koin market cap disini kita bisa lihat untuk pasarnya cihua huwa itu sudah terdaftar di mxc omosis dan hotbit ya jadi untuk perdagangan tertinggi itu di hotbit dan di mxc kalau di omosis mungkin mereka enggak enggak pengen ribet ya karena disini kan kita tinggal beli aja di mxc lebih simpel gitu ya nggak perlu kita deposit dengan menggunakan token atom gitu ya langsung dengan usdt kita bisa atau usdc mungkin gitu ya jadi nanti kita akan lihat di mxc-nya guys Oke sebelum kita menuju ke mxc disini kita bisa lihat harga token atau koin cihua huwa itu di 0,002 009 US dollar menurun sekitar 12 persen koma 30 ya Hai tadi sini untuk market capnya itu sekitar 18 juta dollar dan untuk market cap secara keseluruhan itu ada 20 juta dollar dan volume perdagangan per 24 jam itu ada sekitar 321.857 US dollar dan mengalami penurunan sekitar 33,84 persen nah disini kita bisa lihat untuk sirkulasi supply dari token huwa dua ini di 93 bilion ya 93 bilion karena disini kalau misalkan kita lihat dari total supply nya itu cuma sekitar 100 bilion aja berarti sekitar beberapa persen aja ya yang dibakar mungkin ya nanti kita akan lihat guys Hai Oke disini kita kutip langsung dari ofisialnya si ciwa huwa di Twitter guys dan pembakaran ya di sini yang pertama kali dibakar itu ada sekitar 500 juta token huwa huwa atau setara dengan 117.000 US dollar lebih dan untuk pembakaran kedua itu sama 500 juta token huwa namun di sini nominalnya itu berkurang karena harga tadi kita lihat menurun ya dan untuk pembakaran ketiga itu juga 500 dan ada peningkatan sedikit tentang nominal harganya karena dia mengalami kenaikan mungkin ya dan di sini ada lagi pembakaran sekitar 500 juta juga guys dan ada lagi di sini yang terakhir itu sekitar 500 juta token huwa dibakar jadi ada beberapa tahapan kita bisa lihat di sini 12345 jadi ada lima tahap pembakaran dari cihua huwa ini ya mungkin ada sekitar eh Hai 2,5 billion ya kalau kita lihat dari sini yang dibakar guys Hai Oke kalau misalkan kita lihat di MXC Global untuk harga cihua huwa per usdp atau dengan pasangan usdp itu harganya di 2,99 IDR atau rupiah ya Nah di sini kita bisa lihat charge nya buat teman-teman semua tetap disclaimer on the door video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys Oke di sini kita lihat charge per empat jam ya dan di sini terjadi persilangan untuk penurunan yang mungkin akan terjadi ya Nah kalau kita lihat dari MACD nya persilangannya itu di disini guys di sini dan di sini juga persilangan kemungkinan di sini akan terjadi kenaikan kalau misalkan di bawah sini terjadi persilangan ya kemungkinan di sini akan naik jadi buat teman-teman teman-teman semua tetap disclaimer on the door untuk kabar belita dari cihua huwa dengan pasangan usdt dan Hai mungkin cukup sekian dulu apabila ada kesalahan kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar guys salam sukses salam cuan buat kita semua si next time and see next video guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye